Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum P3 Romahur Muzi menyebut Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf telah mengerucut kepada tiga nama. Tiga nama itu yakni pengusaha Hairul Tanjung, Erick Thohir, serta Najwa Sihab yang akan diumumkan dalam pekan ini. Menurut Romi, tiga nama itu akan masuk dalam karakteristik yang tepat untuk mengisi kursi Ketua Tim Kampanye Nasional dan sudah sesuai kesepakatan parpol pengusung. Insya Allah dalam satu dua hari ini beliau akan menyampaikan keputusan soal itu dan pembicaraan terakhir tadi beliau memang lebih cenderung menginginkan Ketua Tim Kampanye Nasional ini yang bisa mewakili atau bisa menjadi personifikasi tepatnya dari generasi milenial dekat dengan dunia usaha karena kita tahu persis bahwa persoalan ekonomi hari ini masih menjadi persoalan yang mengemuka begitu pun juga perhatian terhadap kursi Rupiah dan USD itu juga menjadi bahan perhatian khusus kita di dalam menetapkan Tim Kampanye Nasional karena itu memang orang tersebut juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam persoalan ekonomi dan bisa diterima oleh seluruh pimpinan partai politik. Sejumlah nama menjadi bahan pembicaraan kita meskipun tentu nanti sepenuhnya keputusan tentang siapa yang akan ditunjuk ada di tangan Pak Jokowi ada nama Pak Herul Tanjung, ada nama Pak Erick Thohir dan juga ada nama Wartawati, Mbak Najwa Syihab tetapi bisa juga kemungkinan di luar itu karena sepenuhnya keputusan ada di tangan.